Dulu kan Mak Butek tinggalnya di Medan, kan? Jadi tinggal di Medan, kalau ada kondangan orang kawinan, kan ada ini ya, kari kambingnya. Itu kalau Mak Butek di Medan nggak pernah masak kari kambing ya. Nah, kalau pas ada kondangan orang Mika itu, wah kesempatan cepat-cepat itu kambingnya, kari kambingnya diambil, diiringin dengan musik, keyboard, kan enak ya. Terus lama tinggal di sini, asik teringat aja, itu kari kambing. Jadi ini kemarin ke Butcher halal, tukang daging yang jualan daging halal, ini dapat ini loh, kambing. Kalau di sini kambing murah ya, kalau domba bermahal. Jadi ini kan katanya kalau masak kambing nggak boleh dicuci ya. Jadi kalau kambingnya dikemas dalam plastik gitu, nggak dicuci, aduh, kayak mana ya? Jadi ini, kalau direbus kan bukan dicuci ya, jadi Mak Butek rebus saja. Nah, jadi aku nggak cuci loh, katanya kalau dicuci bok empek ya. Jadi aku rebus saja. Jadi rebusnya, untuk menghilangin bok-bok empeknya, aku rebus saja pakai ini. Pakai ginger. Apa itu ya ginger? Jahe. Sama sedikit karam. Si ini, si Butet, paling anti dia sama kambing. Ini kedua kalinya Mak Butet masak kambing. Nggak, itu. Nggak ada yang mau makan tuh. Oh, ada si, si Ucok May yang sih suka. Tapi kalau si Butet, enggak. Si Butet, kadang kan, dia curigaan bel, bener dia. Mak Butet masak sapi, katanya, iii, kambing nih Mak, kambing. Curigaan. Jadi ini, direbus lah ya. Direbus sampai ini kotorannya keluar. Jadi, terus kan kalau kita rebus kan itu lemaknya keluar juga ya. Lemak kambing ngeri juga kan. Nanti panas, stroke pula kan. Jadi, direbus, dibuang airnya, nanti direbus lagi. Jadi, kalau rebus kambing itu, bukan hanya kambing lah. Kalau kita rebus daging, airnya mendidih dulu, baru dimasukkan. Kalau airnya belum mendidih, dimasukkan dagingnya itu, nanti itu, airnya keruh, kayak darahnya kemana-mana gitu. Nah, ini kita rebus. Lalu, dibuang airnya, direbus sekali lagi. Jadi, rebus dua kali buat lemak. Buang-buang lemaknya. Jadi, dengan gitu kan, nggak dicuci lho. Kalau direbus kan nggak apa-apa ya kan. Jadi, moga-moga nggak bau. Nah, terus pakai kunyit ya. Terus, kunyitnya dibakar ya. Kalau mak butat, bakar kunyit ini. Bunda nekat. Langsung aja ke api gitu. Bakar. Nah, jadi, bakar kunyitnya gitu. Bakar, apanya itu? Kemirinya juga gitu. Jadi, kemiri sama kunyit dibakar dulu. Jadi, beberapa potong dibakar semua ya. Jadi, untuk bumbu halusnya ini, untuk setengah kilo daging kambing, saya pakai ini ya, 12 biji bawang merah. Terus, kira-kira 6 siung bawang putih. Ini 1 biji buah kepala. Kalau cabai sesuai selera ya. Ini cabai rawit Thailand loh. Ini pedas sekali. Nanti, supaya warnanya cantik, saya tambahin dengan tepung paprika aja. Jadi, ini sedikit untuk rasa pedasnya. Terus, setengah sendok teh merica. Ini, saya pakai 1 sendok teh cumin, jinten. Nah, ini, lagi, 1.4 sendok teh adas manis. 1 sendok makan ketumbar. Ini udah saya sangrai dan saya blender jadi bubuk. Terus, ini ada 1 ruas jahe dan 5 biji kemiri. Dan ini, beberapa biji ini ya, kunyit yang udah dibakar. Jadi, ini sama kemiri dibakar ya. Dibakar dulu. Jadi, ini, kita ini, kita, kita ulek. Ulekan kita jangan kering ya. Kalau ulekan kita kering itu susah nguleknya. Jadi, ulekan kita harus basah. Harus basah. Dan, dikasih sedikit garam. Mak butat juga bukan pintar-pintar kali sih mengulek. Cuman, itulah. Supaya, ini jangan melupakan akar. Nah, jadi, supaya cepat juga nguleknya, pedasnya gak ke mata, dikasih sedikit gula nih. Mantap gula ya. Dikasih sedikit gula. Saya gak pedas. Jadi, yaudah. Ngulek. kenal. Tak butat gak pandai kali mengulek kan. Kalau mengulek itu 500 tahun. Jadi, gak usah dilihat-lihat lah ya. Nah, jadi ini bumbunya udah diulek ya. Jadi, tadi ditambahin nih loh. Bubuk paprika, supaya merah. Soalnya, kalau kebanyakan cabai nanti kepedasan. Terus, ini dua batang serai dimemarkan. Ini hancur karena frozen ya. Beku ini. Terus, kalau daun jeruk segar, 5-6 lembar aja udah bagi, udah wangi. tapi ini karena frozen kan dipambahin. Terus, ada 5 biji kapulaga dimemarkan. Terus, 1 pk. Pk ya, bunga lawang. dan 1 sendok teh ini. Cengkeh. Terus, ini bong bombay. Betulnya pakai bong merah. Bong merah 6-7 sim tuh diiris-iris buat digoreng. Tapi karena udah udah gak ada lagi bong merah cekak. Pakai aja bong bombay setengah biji. Samanya itu. Terus, pakai ini. Kelapa kalengan. Kalau pakai kelapa segar, 1 biji kelapa yang tua ya. Bilih yang tua. Terus, ini ya. Ini cuma personal taste. Kalau, kalau, aku sukanya pakai ini loh. Namanya, kelambet ya. Kelambet. Dia bentuknya seperti ini. Bahasa Inggrisnya, fenugreek. Bahasa Indonesia-nya, kelambet. Ini, untuk masak-masak kari, India, Timur Tengah gitu. Nah, ini ya tulisannya, fenugreek. Ih, bertaburan. Jadi, ini tadi aku pakaikan 1 sendok teh, kukuk ulek. Kalau gak di ulek juga gak apa-apa. Langsung masukin juga gak apa-apa. Aroma-aroma kari, Timur Tengah kayak, untuk bikin nasi kebuli pakai ini. Tapi, kalau gak punya, di skip juga gak apa-apa ya. Nah, jadi, ini, bong, bong merah lah dianggap ya. maksudnya gak ada bong merah. Jadi, pakai bong gombay. Bong merahnya, ditumis dengan sedikit minyak. bong merah. Nah, ditumis ini, bareng, bong-bong-bong-nya. jadi ini standar lah ya, ditumis sampai wangi. ini serenya agak-agak. sedikit minyak. Tapi kan, frozen. Nah, biarin. selamat menikmati nah ini ya dipakai kan satu ruas kayu manis jadi kalau beli kayu manis ya yang bagus kualitasnya ini yang tipis-tipis gulung-gulung gitu dia tipis kan gulung-gulung ini dari Sri Lanka kalau yang kayak kayu gitu ada contohnya kalau yang modelnya kayak gini ini dari timur tengah atau dari mana ini ini kurang enak nih bauknya bauknya agak-agak kalau yang kayu manis yang gak enak bauknya itulah kalau yang ini yang enak nih bauknya ini dikasih segini lebih mat hal sih yang gini tapi lebih enak bauknya 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 terus daging yang udah direbus tadi itu dimasukkan kalian dengan jahe nya gak apa-apa nah jadi kalau udah gini dimasukkan santan kental kalah santan encer jadi karena disini gak ada cerita santan encer jadi kita masukkan air lalu masukkan sedikit santan jadinya kan santan encer ya ini aja ini kan jadi santan encer jadi dimasak dulu pakai santan encer sampai dagingnya empuk nanti dagingnya udah empuk baru masukkan santan kental jadi ini dianggap santan encer lah ya nah udah gini terus di iniin dikasihin sedikit penyedap rasa dan banyak-banyak ya tadi kan udah dikasihin gula terus eh dikasihin karem terus ini dimasak sampai ini sampai empuk bolehlah di iniin ditutup dikit nah jadi ini dagingnya udah empuk ya jadi ini santan kentalnya terus dimasukin aja semua sekalian nah ini di iniin dimasak lagi kalau suka kental dimasaknya sampai kental nah kalau aku suka dimasak sampai keluar minyak dari santan kental gitu jadi ini bisa dikecilkan api dimasak sampai ini keluar minyaknya nah jadi ini karim kembingnya udah kental ya ini kuahnya jadi ini dagingnya juga udah empuk ini udah selesai ini jadi ini udah bisa disajikan enaknya dimakan pake ini loh ee roti jala jadi ee tadi Pak David ini karena di kepun ada bay leaf dia masukkan empat lembar gak masukkan juga gak apa-apa itu kayak daun salam aja gak pengaruh-pengaruh sekali ini baunya enak sekali hmm roti jala ini adonannya dengan pancake sama ya jadi ini ee kualitas klonnya dioles minyak terus ini adonan ini adonan ini pancake udah ada video sebelumnya terus ini botol aqua mulutnya dibikin ini lubang-lubang ya abis itu ini dipanaskan seperti bikin pancake juga lalu diginikan aja dimasak sampai mateng dengan dengan api kecil ini ya dilihat ininya sampai ininya berubah warna berarti udah mateng nanti kalau dia udah mateng dia terkelupas sendiri kayak gini kan terkelupas sendiri kayak gini kan terkelupas sendiri kayak gini kan udah mateng langsung langsung dikeluarkan aja terus cara kedua juga bisa gini bikin yang kayak gini bikin yang kayak gini seperti itu Ntar digulung kayak gini ya Jadi cara melipatnya ini, ini udah selesai Gini aja ya Terus Tinggal dulu, bikin dulu Lalu sambil menunggu temennya mateng di kuali, ini dilipat aja gini Ini udah jadi roti jala Sampai jumpa